Pemirsa kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Banten masih terbilang tinggi. Awal tahun 2023 sudah ada 55 perkara. Kepala DP3 AKKB Banten, Siti Ma'ani Nina, mengatakan ada 55 kasus yang harus diselamatkan pemerintah dalam kejadian kekerasan pada perempuan dan anak. Ia menegaskan siapapun yang merasa terkena pelecehan, pencabulan dapat melapor ke pemerintah untuk mendapat perlindungan. Selain persoalan hukum, nantinya akan ada pendampingan psikologis bagi para korban. Sementara itu, untuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak di tahun 2022, terdapat 646 perkara. Namun pihaknya tidak merinci sebaran kasusnya. Karena ada juga kan mereka yang tidak melaporkan karena aib, ada juga, kan hampir rata-rata kewaku itu kan orang terdekat. Ada omannya, ada ayah dirinya, ada ayah kandungnya, ada kakaknya, ada semuanya, ada gurunya, ada teman yang banyak. Jadi itu hampir rata-rata orang yang kenal dekat, kenal laku.